Setelah menetapkan 12 nama peserta yang lolos tes tahap pertama, tim seleksi calon anggota bawah seluriau akan menggelar tes tahap 2 yang dilaksanakan pada Senin 21 Agustus mendatang. Jurubicara tim seleksi Meksasai Indra, Jumat siang menjelaskan jika tes tahap 2 meliputi tes wawancara, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk kedua kalinya. Diakui tes dilaksanakan selama dua hari bertempat di salah satu hotel di Pekanbaru. Tes tahap 2 ini menjadi penentu untuk menyaring 12 nama peserta menjadi 6 nama untuk dipilih 3 nama yang ditetapkan oleh Bawaslu RI sebagai anggota Bawaslu Riau. Tahapan seleksi yang sudah dilakukan oleh tim sel itu sudah masuk tahapan final atau seleksi tahap 2 yang meliputi kesehatan tahap 2 itu lanjutan dari tahap 1, kemudian tes psikologi tahap 2 dan nanti insya Allah hari Senin dan Selasa kita akan melanjutkan dengan proses wawancara begitu. Seperti diketahui, 12 nama yang lolos masuk tes tahap 2 diantaranya Ketua Bawaslu Riau Edi Sarifuddin, anggota Bawaslu Riau Rusidi Rusdan, serta mantan ketua dan anggota Panwas Peganbaru Indra Khalid Nasution dan Agung Negroho. Bili Pranata, Sugiarto, melaporkan. Terima kasih.